Halo, what's up everyone, nama saya Rizwan Yusuf, hari ini saya akan berkongsikan kepada kamu semua satu tutorial cara-cara untuk guna bandycam punya facecam dan cara-cara untuk remove kamu punya background, oke? Alright, benda yang pertama ialah kamu kena download dulu bandycam, oke? Saya punya previous video saya ada terangkan macam mana cara untuk guna bandycam dan ada download link di sana tapi dalam ini video pun saya akan kasih download link, oke? So, kamu boleh cek di description, oke? So, first kamu buka bandycam and then ada few tabs di sini, ini screen recording mode dan ini game recording mode Kamu boleh gunalah mana-mana saja sebab ini tutorial mengenai facecam, alright? So, saya akan tunjuk di sini cara saya guna facecam dalam bandycam untuk diletakkan dalam saya punya gameplay, alright? So, kamu ada nampak icon di sini Icon ini ialah webcam, oke? Bila kamu tekan ini webcam, dia ada options di sini And yang ini saya recommend kamu untuk follow sejak saya punya setting, oke? Macam ini add webcam overlay to video, oke? Dan kamu tic ini Dan yang webcam ini kamu boleh pilih lah Saya buat ini video menggunakan laptop, so saya guna laptop punya webcam So, yang ini VGA webcam, oke? Dan ini kamu ikut saja lah, ikut saya punya setting Dan yang ini Pro Maki nanti saya akan terangkan macam mana, oke? Kita pergi advance Alright Dan di sini, di belakang saya ini ialah green screen, oke? Untuk remove kamu punya background, kamu kena ada green screen Green screen ni macam mana? Dia macam ni Kalau kamu tekan chroma key, use chroma key, dia akan jadi macam ni Alright? Dia akan jadi hilang So, kamu kena cari alternatif lah untuk beli satu green screen Di Shopee pun ada Nanti saya akan share jugalah link yang saya beli dari Shopee Itu green screen Dia tidak mahal dalam RM25 lah macam tu Something macam tu lah, oke? Dan Color ni kamu kena pilih lah Kamu kena pilih color hijau, oke? Supaya dia sama rata Dan similarity ni Kamu boleh drag down dan drag up dia Kalau dia macam ni Dia masih hijau Kalau dia pergi sebelah kiri Dan kalau dia pergi sebelah kanan Dia akan pelan-pelan kasi Hilang itu kamu punya background Oke? Saya akan Step pergi 40% Di sini dia punya percent Oke, which is Dia sangat berguna lah Oke? Untuk kamu record kamu punya gameplay dan ada kamera lah Oke? Oke? Dan di sini ada few options Kamu boleh pilih Kamu mau letakkan kamu punya Facecam kamu di mana Oke? Ikut itu game lah Kalau itu game dia banyak dia punya words di sebelah kanan Kamu letaklah sebelah sini Oke? Kalau banyak dia punya words sebelah sini Kamu letaklah sebelah sini Ikut itu game Oke? So Saya akan tunjukkan Macam mana dia punya rupa Macam mana dia punya result Oke? Dan jangan lupa tekan ini Tick use chroma key Oke? Oke? Saya akan letakkan di sini Dan saya akan tekan ok Alright? Oke? Kamu nampak dia ada di sini Dan jangan lupa ikut saya punya setting ni semua Dan tekan ok Alright? Tekan game recording mode Dan Kamu boleh pilih mana-mana game yang kamu suka Oke? So hari ini saya akan tunjukkan Game The Elder Scrolls V Skyrim Oke? Saya sudah buka di sini Kita tengok dulu Oke? As you can see Ada FPS di sini Which means Itu bandycam Sudah Ready untuk Direkod lah Macam tu Susah juga saya mau cakap Oke? Dan kamu kena ada short key Oke? Dia punya original key untuk Start recording atau stop recording Yalah F12 Saya sudah set Saya punya hot key Saya set pergi home button Oke? Bila saya tekan home button Alright? Dia akan jadi macam ni Oke? So kamu boleh play lah Sekarang dia tengah recording And kamu boleh play Kamu punya game macam biasa Oke? Macam tu apa semua And then Bila kamu mau stop recording Tekan stop recording Macam tu Alright? So kita akan tengok dia punya result Eh Wait to desktop Oke? Dan dia ada keluar di sini Alright? So bila kamu tekan Kamu Check Oke? Alright Dia akan jadi macam ni Oke? So kamu boleh play lah Sekarang dia tengah recording And kamu boleh play Kamu punya game macam biasa Oke? Macam tu apa semua And then And then Bila kamu mau stop recording Tekan stop recording Oke Itu salah satu contoh Untuk menggunakan Webcam Atau facecam Oke? Menggunakan Bandicam Alright? So jangan lupa Untuk kamu guna facecam Kamu kena ada green screen Kalau kamu perlulah Kalau betul-betul kamu perlu Kamu mau tutup Kamu punya background Kamu ada green Kamu perlu beli green screen Dan kamu kena cari Recording software Oke? Dan yang paling basic Punya recording software Yang paling simple Dia punya UI Dia punya user interface Pun sangat simple Kamu senang mempaham Ialah Bandicam Oke? Untuk kamu start up Kamu punya Gaming channel Contohnya Alright? So sampai disini Saja kita punya tutorial Untuk hari ini Saya harap ini tutorial Membantu kamu Dan bermanfaat Buat kamu semua Oke? Dan jangan terlepas Dari mana-mana Saya punya video tutorial Pastikan kamu Tekan button subscribe Dan tekan bell notification Supaya kamu tidak miss Mana-mana video Yang saya upload Dan jangan juga lupa Like dan share Saya punya video Oke? Reach my success Together See you again Oke? Kita akan berjumpa lagi On our next video Bye-bye And take care